Kadang-kadang ibu ini lucu, suami nganggur, dipelototin, diomelin, nanti suami pergi, pulangnya lama, diomelin lagi Lalu jam segini baru pulang, lho terus bagaimana serba salah dong, ya, nah nanti dapet duit banyak nih, ini dari mana pak? Pementerian dapet segini, lho kan serba saya dapet dikit, ya Allah pak, si harian cuma dapet segini doang, akhirnya gak ada yang benar tuh, ya Pertanyaan berikutnya yang mungkin selama ini sering juga kita dengar, walaupun tidak terlintas, tapi kadang-kadang kita ngebatin ya, ngebatin Ustadz, kenapa sih Pak Ustadz getul banget mesti Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an Kadang-kadang begini, saya kadang-kadang kebablasin juga, kalau misalnya kadang, tapi itu harus dipahami, utuh gitu ya, jangan separuh-separuh Oh, sering saya misalnya menyampaikan, jangan sampai anak pintar ilmu yang lain, tapi gagak ngerti, Al-Qur'an Maksudnya bukan berarti ilmu yang lain gak perlu, bukan, cuman masalahnya begini, ibu Nah ini penting nih, ini yang paling mahal nih ya, ini Masya Allah, coba ibu dengerin ya Kita nih, hidup ini manusia nih, kalau anak mau pintar ibu, kalau mau pintar tujuannya, gak perlu ngaji, gak perlu pakai Al-Qur'an Gak perlu pakai Al-Qur'an, anak gak usah ngaji juga dia bisa pintar Bener apa salah, bener apa salah, anak nih, kalau kita tujuannya anak kita supaya pintar, gak perlu ngaji, gak perlu disuruh sholat, gak perlu disuruh diantar ke rumah tapis Bisa gak dia pintar, bisa gak? Kalau aku gak jawabannya, bisa gak? Pintar, bohongin orang tua gitu Lah kan saya ceritanya pintar, bohong Bisa gak pintar, bohongin orang tua Pintar bikin, lah itu yang di Amerika, di Jepang itu, lah itu kan, kagak ada yang takfis itu ibu Yang bikin pesawat, bikin mobil, bikin apa lagi itu? Teknologi segala macam, emang mereka ngaji? Mereka sholat? Kagak Jadi kalau kita mau pintar anak kita, targetnya mau pintar Itu gak perlu ngaji, gak perlu di dekatin Al-Qur'an, bisa, bisa banget Bahkan bisa lebih cepat Kalau anak kita mau nanti kerjanya bagus, dapat gajinya gede, gak usah pakai Al-Qur'an Capek-capek amat Buang-buang waktu Ngabisin energi Bisa gak orang, nanti anak kita ketika sudah selesai kuliah Terus dapat kerja yang bagus, gaji yang gede Bisa gak, bohong? Dari sekarang kita mau saja dengan Al-Qur'an, bisa gak dia? Bisa gak, bohong? Enggak, ini target-target yang kita capai Gitu ya Itu di Jepang, ya di Jepang Anak-anak beresan tahun Itu udah bisa bikin mobil Enggak pernah dia sholat Enggak pernah dia ngaji Orang-orang Islam juga yang gak sholat, gak ngaji Banyak tuh yang pintar-pintar Maksudnya apa yang ingin saya sampaikan? Ibu jangan salah paham Bahwa Al-Qur'an Mendekatkan Al-Qur'an kepada anak Kenapa menjadi hal yang paling penting? Jawabannya, ini ya Jawabannya nih, ya Ibu ya Ini yang paling penting nih Karena ada satu hal yang kita gak bisa dapatkan Kecuali dekat dengan Al-Qur'an Apa itu? Hidup bahagia Itu yang gak bisa kita dapatkan Orang kalau kita mau kaya Mau punya jabatan, punya pekerjaan Anak mau pintar Enggak, bahkan ekstrimnya nih Enggak usah jadi orang Islam Bisa, kok? Bisa Tapi ada satu hal yang gak bisa Kecuali dekat dengan Al-Qur'an Kecuali dengan petunjuk Al-Qur'an Apa itu? Hidup bahagia Bahagia Dan hidup bahagia itu adalah tujuan setiap manusia Itulah target terbesar Siapapun dia Terlepas orang Muslim Kalau kita mau udah jelas Doanya tuh Namanya doa sapuja Doa sapuja Kalau di satu dunia ini Si jagat ini dikumpulin Diikat Hasilnya cuma satu Pengen bahagia Ibu capek-capek kerja Ada yang dagang Bantu suami Pontang-pantri Kan tujuannya pengen hidup enak kan Bahasa kita hidup pengen enak Tapi bahasa Al-Qur'an Hidup pengen bahagia sebenarnya Cuman sayangnya manusia Banyak hari ini Yang hidup pengen bahagia Tapi tidak menempuh jalur Yang mengantarkan dia kepada kebahagiaan Nggak nyampe Hidup nggak pernah enak Ayo kita buktikan Makanya kata Ibn Qasir Mengomentari ayat ini Apa kata beliau? Ada empat syarat bahagia Supaya kita bahagia dunia ini Satu Al-Mar'atul-Soleh Jadi Ibn Qasir ini bu Ulama mufasir Yang terkenal Yang udah pasti tau Maksud Allah itu apa Kalau kita kan nggak ngerti ya Jadi makanya Kalau kita baca Al-Qur'an itu Kan yang pertama Baca hurufnya Menik lagi Tangga berikutnya lagi Baca artinya Tangga berikutnya lagi Baca tafsirnya Tangga berikutnya lagi Tadakburnya Tangga berikutnya lagi Mengamalkannya Tangga berikutnya lagi Mendakwahkannya Itu tahapan-tahapannya seperti itu Nah jadi kita ini Nggak boleh mengatakan Oh maksud Al-Qur'an ini begini ya Kalau tidak membaca tafsirnya Jangan coba-coba komentar Makanya yang saya putih Pilih pendapat Ibn Qasir Apa kata beliau Supaya kita bahagia di dunia ini Harus ada empat syaratnya Kalau nggak ada empat ini Kalau kita pun menyebutnya bahagia itu Hanya sekedar klien Tapi tidak pernah bahagia Satu Al-Mar'atul soleha Apa itu? Pasangan yang soleh Yang soleh Jadi kalau kita ini Hari Ibu Ya Ibu-ibu ini Ibu-ibu semua ini ya Nggak ada yang gadis ini kan Ibu-ibu semua ini kan Lakinya Ada semua ya Alhamdulillah ya Itu suami Ibu Kalau hari ini belum menjadi suami yang soleh Ibu Walaupun Ibu bohong Tapi Ibu nggak bisa bohong Kalau mau jujur dengan hati nurani Ibu banyaklah tidak bahagia Di rumah tangga Daripada berbahagia Cirinya apa bosan? Kalau suami soleh itu Gampang Yang paling kecil ya Yang paling rendah Ciri Kalau suami Ibu Di rumah ini sekarang sudah soleh Suami yang soleh Kalau dia di rumah Ibu betah Itu tandanya Jadi kalau dia di rumah itu kayaknya Gimana gitu ya Kayaknya Lega Apa loh Udah pengen pergi nih Papa Udah disini aja dah Tapi sebaliknya Kapan Ibu merasa Suami Ibu datang ke rumah Kayaknya Ngesek Kayak Ada yang Apa Ada yang ngebatasin gitu Kan pergi pagi ya Ma Bikin dulu ya Salim Pulang biasa Jangan 8 malam baru nyampe Tiba-tiba Habis asal Tok-tok-tok Assalamualaikum Bukum salam Ibu buka Eh buka suami Hati Ibu Aduh Kok udah pulang sejam segini Itu bahaya itu Itu berarti Indikator Jangan-jangan Suami Ibu belum Suami yang soleh Makanya Al-Mur Itu soleh Makanya Saya mohon maaf ya Gusta aja itu Dia kan ada orangnya itu Dia kegepengen Kalau saya pergi Sering itu Kalau saya mau Misalnya ini Kalau ada dakwah Pak panggilan keluarga Wah ikut dah Gagak mau Dia berpisah Ke orang-orang semalam Masya Allah Cowet Saya bukan mau Jendiri saya sendiri Itu ada orangnya Maksudnya Gagak apa Masya Allah Saya punya teman nih Sekarang Mungkin di Mekatul Mokaronga Tiga bulan pulang Tiga bulan pulang Saya sering cerita Kayaknya Ayah kayaknya Nyusul Oh Apain Biar pun banyak duit Kalau berpisah Enggak Tiga bulan Oke mendingan makan singkong bersama nah itu berarti ciri-ciri bukan saya membanggakan di sini, enggak ciri-ciri yang dijelaskan ulama suami itu adalah sumir soleh soleh kira-kira gimana bu yang di rumah apakah ibu kalau suami di rumah itu senang tenang gitu ada gitu mudah-mudahan begitu ya bu ya insya Allah pokoknya itu aja nanti ingat aja tuh ya, nah kapan suami misalnya di rumah, ibu merasa ada yang temenin, ada yang melindungi karena kan fungsi suami itu itu adalah sandaran ibu jadi yang namanya sandaran, wajar kalau dia ada, kita merasa nyaman betul ya, lagi kita susah oh iya itu makanya oh kalau kita enggak punya duit jangan dibuat matri kadang-kadang ibu ini lucu suami nganggur dipelototin, diomelin nanti suami pergi pulangnya lama, diomelin lagi lu jam segini baru pulang lalu terus bagaimana serba salah dong ya, nah nanti dapat duit banget nih ini dari mana pak itu menurut segini lalu kan serba salah, dapet dikit ya Allah pak, si harian cuma dapat sini nih doang akhirnya enggak ada yang benar tuh ya nah, oleh karena itu ini, kata Ibu Nukasir syarat kalau kita mendapatkan hidup bahagia hadirnya suami yang soleh kalau kami suami hadirnya istri yang soleh soleha makanya saya bunda-bunda soleha mohon maaf ya ini makan sering aja ya dulu saya sebelum di rumah trafi sini juga udah berdakwah udah kemana-mana cuma yang namanya konsentrasi kepada Al-Quran itu baru tiga tahun terakhir ini makanya janji Allah janji Rasulullah apa kata Nabi Nabi menjawab tuh berarti bunda-bunda yang soleha kalau mau bahagia diantara salah satu caranya adalah satu banyak membaca Al-Quran Al-Quran tadi kan kita minta tuh ya kata Nabi siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dikasih sepuluh hasanah dikasih sepuluh kebahagia kebahagiaan